Selamat datang, silahkan tekan tombol tiket atau selamat datang, silahkan masuk. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, rampung melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat Jenderal, Setjen, DPRI, Jakarta, Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, petang. Pantauan Tribun News di lokasi, penyidik KPK keluar dari Kantor Setjen, DPRI sekira pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Setidaknya ada tiga orang penyidik memakai batik yang keluar dari Kantor Setjen, DPRI. Mereka terlihat dikawal ketat pihak kepolisian yang membawa senjata lengkap. Salah satu penyidik pun terlihat membawa koper besar berwarna merah dari dalam Kantor Setjen, DPRI. Lalu, koper tersebut dimasukkan ke dalam mobil yang telah terparkir di depan halaman Kantor Setjen, DPRI. Koper itu dimasukkan ke dalam bagasi belakang mobil tersebut. Namun, tidak diketahui apa yang dibawa penyidik dari penggeledahan tersebut. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menggeledah Kantor Sekretariat Jenderal, Setjen, DPRI pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Secara spesifik, tim penyidik KPK turut menggeledah ruang kerja Setjen, DPRI Indra Iskandar. Selamat datang, silakan ketampang mobil teramat datang, silakan nasib. Selamat datang, silakan ketampang mobil teramat datang, silakan nasib. selamat menikmati ya jadi informasi yang kami peroleh betul hari ini tim pendidik KPK dalam rangka terus membuka analis di dalam kegiatan pendidikan jutaan korupsi, pelanapan rumah jabatan anggota DPR RI melakukan penggodahan di sekretariat genderal DPR RI di beberapa ruang kerja termasuk ruang staff informasi yang kami dapat penggodahan tersebut saat ini masih terus berlangsung dan tentu nanti hasil penggodahan dimaksud kami akan sampaikan setelah memastikan tim pendidik KPK selesai melakukan penggodahan dimaksud John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia